Kasus kematian Brigadir Novian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus bergulir hingga menyeret sosok mantan Kasudit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Puji Arto. Diketahui AKBP Puji Arto telah menjalani sidang kode etik lantaran diduga melakukan pelanggaran kode etik ringan di kasus Verdi Sambo pada Jumat 9 September 2022. Lantas, siapakah sosok AKBP Puji Arto? Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Puji Arto lahir di Seragen, Jawa Tengah pada 17 September 1964. AKBP Puji Arto merupakan lulusan dari Pendidikan Sekolah Calomintara Secaba tahun 1984. Sebelum mengikuti pendidikan tersebut, AKBP Puji Arto telah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru dan Sempat Mengajar. AKBP Puji Arto melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti secapa angkatan 26 dan memilih bidang reskrip. Dilansir Tribunnews.com tahun 2018, AKBP Puji Arto mendapat gelar Dokter Ilmu Hukum dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Dalam karir kepolisiannya, AKBP Puji Arto pernah menjabat sebagai kanit reskrim Polsek Taman Sari, kanit Jutsus Hortik, kanit Krimum, dan wakasat reskrim Polres Jakarta Barat. Selain itu, AKBP Puji Arto juga pernah menjabat sebagai wakasat reskrim Jakarta Utara, kabak binopsal di reskrim Mumpolda Metro Jaya, dan kasut di Trenakta Polda Metro Jaya. Kasus yang pernah ditangani AKBP Puji Arto diantaranya mengungkap kasus prostitusi online di dua hotel Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton! Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.